Direktur Komersial Badan Urusan Logistik Bulog RI, Masyur Siri Sambangi, melakukan dialog bersama Komisi B Dewan Perhokilan Rakyat Daerah DPRD Merauke yang dihadiri petani yang ada di Kabupaten Merauke. Dialog yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke, Rabu kemarin yang dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Merauke, Lukas Patrau. Kedatangannya di Merauke terkait penyerapan beras petani dan mencari jalan keluar penyelesaian. Dalam hal ini, Bulog akan menyerap semua beras petani yang masih ada di tempat penggilingan maupun di rumah-rumah. Bulog juga akan meminta Pemda untuk memfasilitasi angkutan untuk penyaluran beras. Bulog juga akan bertemu dengan pimpinan Bank BRI dan BNI di Merauke terkait KUR. Sejak begini, kita minta bantu pemerintah daerah untuk memfasilitasi angkutannya, khususnya angkutan laut. Kita kan ke mana? Bisa ke Timika, ke Jawa Pura, ke daerah-daerah yang ada di Bapodem, 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 Bapodem. Ini kan pertama harapan masyarakat kita ini di Merauke, supaya hasil pertaniannya, hasil jeribaya dari petani kita bisa menyerang. Bulog kan siap. Jadi bukan janji kita akan menindaklanjuti sekarang. Nanti mereka ini yang ada di sini, Pak Kasupitrenya akan menindaklanjuti. Saya akan nanti ke perbankan untuk membantu pengusaha-usaha penggilaian kita untuk dibantu. Bagaimana diberikan fasilitas kredit untuk penyelidikan yang boleh. Berharap pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi permintaan petani. DPR dan PMDA akan mengawal sehingga petani tetap semangat dan menikmati hasilnya. Bulog akan terus berkewajiban menerima beras yang dihasilkan petani. Bulog akan membantu mencarikan pasar untuk beras petani. Terima kasih hari ini bahwa Bulog kursus merupakan penyelidikan kami di dekat Pemari, takal 6. Mereka kemudian memutus dirut, apa namanya itu? Komersial. Ya, dirut komersial. Kami berharap pertemuan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang penting untuk perbankan petani kita sehingga mereka tidak apati dengan program pemimpin. Apalagi dalam rangka menjadikan melakukan sebagai umpunan nasional. Tadi sudah ada beberapa kesempatan dan kita berharap BPR bersama pemerintah daerah akan mengawal sehingga petani bekerja dengan semangat tapi juga menikmati hasilnya. Mungkin itu niat kami kesana. Besok sebagai wakil rakyat bersama teman-teman di Komisi B kita akan terus mengawal sebuah program pertanian agar kita tidak semata-mata mengejar produksi tapi juga kualitasnya sehingga pemasarannya itu bisa berjalan baik. Akan terus berkewajiban untuk menerima sepanjang beras yang dihasilkan petani itu memenuhi kualifikasi dan standar sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, gula juga akan membantu para petani mencarikan pasar bagi kualitas beras yang tidak memenuhi sekarang. Amin dan Farni melaporkan.